Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Barat Saaf Channel Sarana edukasi online mengenai tips dan tutorial Oke guys, di video kali ini Aku mau review sedikit Mengenai sandal ini Jadi ini ada sandal Pakalolo Dan untuk Tuk solnya lumayan empuk Dan bagian atas juga sangat empuk sekali Dan ini dari kulit asli Pakalolo guys, Pakalolo Cuman kelemahannya ini ada di bagian ini Bagian sini sama ini Kenapa saya bilang kelemahannya Karena di bagian 1, 2, 3 ini Gampang sekali terlepas Mengingat Untuk ini Ini cuma tertumpu pada bagian atasnya Ini ada kulit Di dalamnya ada Semacam spawn Nah, ini nempelnya di bagian spawn Yang bagian atas Jadi tidak nempel di bagian sol bawah Soalnya bagian sol ini yang dalam Dia beronggaya Ini bisa dilihat, ditarik Bisa ngembul kayak gini Nah, ini kalau misalnya sering dipakai Dan sering kemasukan air Dari dalam sini Otomatis Lemnya akan mudah sekali terlepas Ini akan terlepas Ini terlepas Ini terlepas Kan ini ada cahitannya Oh, sorry guys Cahitan ini Cahitan ini ya Cahitan ini Ini cuma jahit Spawn Sama kulit Yang bagian atas ini guys Dan ini murni Nempel di sini Itu cuma pakai lem Lem di sekeliling ini Ini pakai lem Jadi tidak ada jahitah Dan solusinya gimana Nanti kita akan jahitnya guys Kita jahit geliling Memutar Sama bagian sini Juga kita Perkuat dengan benang Kayak gini Jadi biar enggak Terlepas lagi Dan lebih kuat Oke, langsung aja kita eksekusi ya Oke guys Langsung kita eksekusi ya guys Caranya 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 Kalau misalkan sahabat Tidak bisa Apa ya Pengen ini Hasilnya rapi Ukurannya sama Sahabat Pola aja Bisa pakai Pensil Atau Bullpen yang warna putih Ditarik garis Kedua Sahabat cukup Ikuti Alur Benang yang ini guys Bisa ngambil Di bagian sini Memutar Kesini Jadi Jadi Metodnya Terserah sahabat Dan Sama benangnya Aku pakai benang ini Yang bening Ini pakai yang bening Dan alatnya Cuma jarum ini guys Oke Tahap awal kita Dari sini ya Jadi kalau yang Sandal model ini Kita gak perlu Bikin garitan lagi guys Soalnya ini Bisa lewat samping Dan bisa Sahabat Lewat tepian Yang ini guys Langsung Dijahit aja ya Disini Nah Sambil Nusut ini Kita lihat Di bagian atasnya Ini guys Dikira-kira Nah Seperti ini Dikira-kira Dulu Nah Kira-kira Dapat segini Baru Benangnya Kita tarik Nah Seperti ini guys Seperti biasa Kita tarik Sedepan Jarak Sama Kira-kira Satu senti Seperti ini Kalau Menjahit Sandal Itu Harus Sama Ya guys Antara Sisi Atas Sini Sama Samping Supaya Terlihat Rapi Ya Beda lagi Kalau kita Menjahit Sepatu Kalau Sepatu Kita Cuma Mikir Yang Di bagian Luar Ada Yang Dalam Oke Terserah Soalnya Kan Gak Kerenyata Kalau Sandal Ya Otomatis Kita Harus Lebih Rapi Karena Terlihat Dua Sisi Antara Atas Dan Samping Lakukan Hal Ini Dengan Hati-hati Dan Sampai Selesai Sampai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys jadi untuk jahit keseluruhannya ini sudah selesai sahabat bisa lihat hasilnya seperti ini ya dan sekarang kita langsung jahit yang sini ya guys jadi ini kita jahit tembus keluar kita lihat ini kan ada sekatan-sekatan jadi benang nanti kita bisa lewatkan di bagian sekatan-sekatan sini guys kita bisa jahit disini dulu kita kasih di bagian tengah sini satu benang selamat menikmati 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 dan pasti lebih kuat guys oke guys jadi cukup sampai sini aja sedikit triks untuk mengakali sandal yang seperti ini ya supaya bisa kuat dan semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat buat sahabat ya guys dan terima kasih yang sudah menonton videonya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya guys selamat menikmati